Dalam kampanye-nya di Semarinda, Kelimantan Timur, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji menghapuskan tambang ilegal dan ketimpangan. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat berkampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara kembali menegaskan program makan siang agar anak Indonesia tumbuh sehat dan kuat. Sedangkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan sindiran terhadap 3 Purnawirawan Jenderal TNI saat menghadiri deklarasi persatuan Purnawirawan Polri di Karanganyar, Jawa Tengah. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di Semarinda, Kalimantan Timur pada Rabu. Dalam pidatonya Anies mengomentari maraknya keluhan tambang ilegal yang merugikan negara. Anies berkomitmen akan membuat standarisasi dan sistem pengawasan yang kuat sehingga permasalahan yang merugikan masyarakat kecil tidak terus terjadi. Selain itu Anies juga menyebut proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah masalah baru soal ketimpangan di Kalimantan Timur. Menurutnya pemerintah seharusnya bisa memakmurkan seluruh wilayah. Dan salah satu masalah terbesar di Republik ini sekarang adalah ketimpangan. Betul, ketidakadilan antara kota dengan desa, antara pusat dengan pelosok. Betul. Jalan Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto berkampanye di Stadion Baharudin Siregar Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu. Di atas panggung Prabowo menyampaikan program makan siang yang akan ia jalankan apabila terpilih menjadi presiden. Ia pun meyakini anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat dan kuat. Di tengah orasinya, Prabowo sempat dipeluk dan diberikan hormat oleh tiga anak kecil. Anak-anak kita harus tumbuh sehat, kuat, pintar, cerdas. Jalan Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi persatuan Purna Wirawan Polri di Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu. Dalam kesempatannya ini, Ganjar menyindir konsistensi tiga Purna Wirawan Jenderal TNI terkait sikap politiknya yang kini mendukung Capres nomor urut dua Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Mereka adalah Jenderal Purna Wirawan Wiranto, Lut Binsar Panjaitan, hingga Agung Gumlar yang disebut Mencla Mencle, karena pernyataan politiknya di pemilu 2019 lalu saat sama-sama berjuang dalam memenangkan Jokowi. Orang bisa salah, tapi ketika dalam sikap politik seringkali berbeda-beda. Dan waktu 2019 kita dalam satu kubu, mereka menyuarakan itu. Dan itu Jenderal. Dan itu Jenderal. Lalu hari ini dia menarik dan memberikan dukungan. Sesuatu yang tidak bisa saya jadikan panutan. Ganjar menghormati hak politik ketiganya, namun Ganjar menegaskan bahwa dirinya tak bisa menjadikan ketiga Jenderal tersebut sebagai panutan dalam politik. Tim Liputan CNN Indonesia